Intro Sebanyak tiga orang petugas tim Laboratorium Forensik Mabespori Polda Sumsel Sabtu siang melakukan olah TKP kebakaran rumah di Jalan Rawamangun, Tobuali, Bangka Selatan yang terbakar pada Kamis malam lalu. Ketua tim Kompol Admiral bersama dua orang timnya yang di-back-up-in identifikasi Satreskim Pores Bangka Selatan menyisir seluruh bangunan. Tim Forensik juga terlihat meminta sejumlah keterangan kepada keluarga korban yang tinggal di dalam rumah. Selain pihak keluarga, saksi mata yang melihat langsung kejadian, yakni tetangga korban juga dimintai keterangan. Dari tempat kejadian perkara, nampak barang-barang dalam rumah tidak bersisa, tinggal menyisakan puing-puing sisa barang dan bangunan. Peralatan yang ada masih nampak utuh hanya kursi roda yang biasa digunakan oleh korban, Khadija alias Netijot, yang menjadi korban dalam insiden kebakaran rumah tersebut. Tim Laboratorium Forensik Mabespori belum dapat memastikan penyebab kebakaran, namun dilokasi sejumlah barang seperti arang serta bekas instalasi listrik di bawah untuk kepentingan penyelidikan. Barang-barang tersebut nantinya akan dicek ke laboratorium guna mengungkap pasti penyebab kebakaran tersebut. Sudah kita olah-lakukan pemeriksaan, ada beberapa barang bukti yang kita amankan, nanti kita periksa lanjutan di Tafor Cabang Palembang. Untuk dugaan sementara apa? Dugaan sementara masih dalam penyelidikan, baik dari kita maupun dari pihak fores Bangka Selatan, nanti mungkin sekitar seminggu sampai dua minggu lah nanti ada hasilnya. Untuk barang-barang yang diamankan apa saja? Sementara ini kita amankan dua bungkus abu arang sama instalasi listrik. Sementara berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat di ruang tamu disertai bunyi letupan beruntut. Bersamaan dengan itu listrik di rumah tersebut langsung padam. Buat dugaan penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik. Saat sekitar jam 21.15 menit tengah malam itu, saya mendengar letupan, persis seperti letupan petasan. Dan waktu itu memang ada suara petasan. Cuma yang membuat saya curiga itu, kalau petasan itu mempunyai jeda. Kelang ini berurutan kan, tidak putus-putus, cuma tidak beraturan petupan itu. Maka saya curiga dan saya keluar dari pintu samping rumah saya, ke belakang, dan saya melihat posisi di ruangan depan ini, dari kaca binila ini sudah terang. Setelah saya melihat ini adalah api. Api pertama kali abang melihat itu ada di ruang depan ini. Ruang tamu. Waktu itu apinya masih berada di dalam, masih terkungkung, belum menembus atap rumah. Terima kasih, Pak. Seperti diberitakan sebelumnya, insiden kebakaran rumah ini menyebabkan satu korban jiwa, yakni Kodija alias Tijot, seorang nenek berusia 70 tahun. Saat kejadian, anak korban dan cucu tidak berada di rumah, dan sang nenek sendirian di rumah menonton televisi. Namun saat kejadian, sang nenek terperangkap dalam rumah karena kondisinya lumpuh akibat penyakit struk yang dideritanya. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto Ainyus melaporkan.